Perlu kamu tahu ya, kamu di keluarga ini cuma menambah beban, bukan membuat bahagia. Oh, memberi kesempatan untuk mengalukan keluarga ini. Iya, udah, keluarga ini nggak butuh orang seperti kamu. Nah, rapi dana miskin. Udah, lebih baik kamu pergi dari sini. Kenapa sih kamu tuh nggak mendekam aja di penjara? Sekalian, biar kamu tuh mati di penjara. Apalagi mertua kamu yang sombong banget itu ya. Dia itu memilih menantu yang kaya raya, nggak seperti kamu, orang miskin. Dia itu memilih menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, Wika tuh kepikiran, Pak, sama Mas Agung. Bapak tahu sendiri kan, suami aku sekarang tuh lagi mendekam di penjara, Pak. Ya wajarlah, Pak, kalau miskin, Wika setiap hari sering ngelamun, banyak pikiran. Karena suami aku sekarang tuh ada di penjara, Pak. Wika, 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 Bapak nggak habis pikir ya, sama pikirannya kamu. Suami seperti itu, kamu nggak usah pikirin, Wika. Buat apa kamu punya suami dan memikirkan suami kamu yang sudah membuat malu keluarga? Lah, Bapak kok ngomongnya seperti itu sih, Pak. Pak, Mas Agung itu suami aku, Pak. Jadi aku harus setia dong sama dia. Apalagi, aku tuh masih sayang banget sama Mas Agung. Meskipun bagaimana keadaan Mas Agung, aku tuh harus selalu setia menunggu Mas Agung, Pak. Aku nggak peduli, Pak, omongan tetangga terhadap rumah tanggaku seperti apa. Pokoknya, aku mau Mas Agung tuh tetap jadi suami aku, Pak. Lagian, semua ini juga aku kan yang ngejalanin semuanya. Pokoknya, ini sudah jadi keputusan Bapak. Pokoknya, kalau Agung sudah keluar di penjara, lebih baik kamu pisah sama Agung. Pak, Pak tolong dong, Pak. Jangan seperti itu. Pak, Bapak mau kan anak-anak Bapak bahagia. Dan kebahagiaan aku tuh cuma ada di Mas Agung, Pak. Apa? Bukannya salah, Wika. Bukannya malah sebaliknya. Agung tuh hanya membuat kamu menderita. Pak, udahlah, Pak. Bapak nggak usah ngomong seperti itu terus. Wika tuh capek, Pak. Tolonglah, Bapak tuh nggak usah ikut campur ke dalam rumah tangga Wika. Tolong, Bapak tuh jangan pernah dengerin omongan para tetangga dan keluarga kita. Wika, diam kamu. Bapak yang capek. Bapak malu sama omongan tetangga. Pak, berapa kali Wika ngomong sama Bapak? Bapak nggak perlu dengerin omongan mereka, Pak. Dia, mereka itu cuma datang ketika mereka tuh lagi membutuhkan kita, Pak. Udah. Pokoknya, kamu harus cerai sama suami kamu. Pak. Itu keputusan Bapak. Oh, kamu sekarang udah pintar ya ngelawan sama Bapak ya? Pak, bukan gitu maksud Wika, Pak. Tolong dong, Pak. Bapak tuh jangan ngajak Wika ke jalan yang salah, Pak. Pak, Wika tuh harus hormat sama suami Wika, Pak. Udah, Wika. Bukannya Bapak ini menjurmuskan kamu. Tetapi Bapak tuh malu sama tetangga di sini. Apalagi Bapak ini di sini orang terhormat, Wika. Coba kamu pikir dan coba kamu ingat. Berapa kali Agung pinjam uang sama Bapak? Tapi, dikemanakan uang Bapak? Habis cuma main judi sama dia. Kamu ingat, kan? Pak, tolong dong, Pak. Bapak nggak usah ingat-ingat itu lagi, Pak. Sekarang Mas Agung udah... Udah menepetkan balasannya, kan? Sebentar lagi Mas Agung tuh bakalan jadi... ...orang yang lebih baik, Pak. Udah, Wika. Dia pasti bisa berubah. Udah, Wika. Bapak ingin lihat kamu tuh bahagia. Pokoknya, kamu cerai sama Agung. Pak, jangan gitu, Pak. Tolong beri kesempatan sama Mas Agung, Pak. Mas Agung tuh pasti berubah, Pak. Tidak. Manusia tuh berhak, Pak, untuk mendapatkan kesempatan kedua, Bapak. Tidak ada kesempatan buat Agung. Karena Agung tidak pernah berubah. Memang sifatnya seperti dia. Udah, Wika. Lebih baik kamu ikuti umum Bapak. Kamu nggak usah membantah. Dan kamu harus cerai sama Agung. Pak. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Mas saya sih, aku harus ninggalin Mas Agung. Dan dengerin omongan Bapak. Tapi gimana ya? Aku juga kasihan sama Bapak. Agung, aku minta maaf ya. Aku nggak bisa mempertahankan rumah tangga kita. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah bikin kamu kecewa. Tapi aku sayang sama kamu kok. Aku terpaksa ngelakuin semua ini, Agung. Weh, sayang. Sayang-sayang. Kamu ngapain ke rumahku? Aku pengen ketemu kamu lah. Masa nggak boleh. Heh, asal kamu tahu ya. Kamu tuh masih bocil. Belen-belennya kamu godain aku ya. Apalagi kamu tuh harus sunat dulu. Baru bisa godain aku. Wih, pedesan amat. Yuk, jalan yuk, sayang. Hah? Jalan kamu bilang. Eh, emang kamu tuh mau jalan naik apa kesini? Nggak naik apa-apa kan? Kamu punya uang buat ngajar aku jalan. Nggak kan? Lah, ada nih uang receh. Hah? Banyak. Uang receh kamu bilang. Sorry ya, aku nggak tertarik sama bocil yang nggak punya kerjaan. Nggak jelas seperti kamu ya. Heh, kalau kamu tuh mau jalan sama aku, kamu tuh ke rumah aku bawa ZX baru tuh aku mau bonjangan sama kamu. Kalau kamu cuma jalan kaki kesini, enggak ya aku tuh nggak mau jalan sama kamu ya. Kamu kok gitu sih, sayang? Sayang-sayang kamu bilang. Udah, kamu tuh mending pergi dari rumahku. Dasar makhluk. Otos terus. Dasar makhluk. Nah, Bang Agung. Vigo. Kapan pulang, Bang? Barusan. Kok nggak ngapain, Bang? Kan biar aku jemput. Aku bisa sendiri kok. Oh iya, kamu ngapain disini? Tuh, cemalap ya tuh. Ngomel-ngomel terus. Siapa maksudnya? Harumi? Nah, iya, Om. Hah? Apa kamu bilang? Nah, ini kan? Eh, kok kamu? Kamu ngapain ada di kampung ini? Ya ampun. Apas banget ya aku hari ini. Kenapa sih harus ada dua penjahat kampung yang ada di depan rumahku? Kenapa sih kalian berdua itu harus jadi benalu di kampung ini, ha? Ada, Bang. Jangan dengerin, Bang. Emang masalah buat kamu? Oh, so, Bang. Eh, saya panggil dulu, Yang. Mau ada masalah bekerjaan? Eh, mana, Pir? Saya sumpahin, ya. Kamu jadi perawan tua. Eh, Pak, aku ya? Ya, ya, gue hati-hati. Aku mau jadi orang. Dan kamu lagi. Kenapa sih kamu tuh nggak mendekam aja di penjara? Sekalian, biar kamu tuh mati di penjara. Eh, aku mau disini atau dimana? Teruskan aku lah. Ya, ada buahnya apa sama kamu? Ya, ada urusannya. Tapi bukan, apa-apa bukan. Kok kamu masih ikut campur? Asal kamu tahu ya? Kamu tuh cuma meresahkan di kampung ini, ya? Kamu tuh nggak malu keluar dari penjara, ha? Itu bukan resahnya kamu. Kalau aku jadi kamu, aku tuh punya malu. Dan aku tuh punya harga diri. Seharusnya kamu tuh pergi yang jauh dari kampung ini. Eh, dengerin ya. Biar aku penjahat, aku tuh nggak pernah ikut campur dengan orang lain. Eh, emang kamu pulang ke rumah siapa? Ke rumah mantan istri kamu itu, ha? Dia masih istriku ya, bukan mantan. Tapi, asal kamu tahu ya, semenjak kamu mendekam di penjara, Wika itu sudah mempunyai laki-laki lain. Dan dia sering banget jalan sama laki-laki lain. Apa? Kamu nggak salah ngomong? Ya, enggak lah. Ngapain juga sih aku salah ngomong? Dan ngapain juga aku itu mengadang-adangkan omongan? Enggak ya. Kamu ngomong jangan sebarangan ya? Lah, Wika tuh nggak mungkin kayak gitu. Dia tuh siap sama aku. Eh, emang kenyataannya istri kamu tuh seperti itu. Orang yang dikira nggak seringkut, tapi kenyatanya dia itu berkhianatkan sama kamu. Makanya kamu tuh jangan bodoh jadi orang. Eh, kamu kalau ngomongin sopan ya? Wika tuh nggak mungkin kayak gitu. Aku tuh tahu sama Wika kayak gimana. Dia tuh istri aku. Apalagi mertua kamu yang sombong banget itu ya. Dia itu memilih menantu yang kaya raya, nggak seperti kamu, orang miskin. Jadi kamu tuh sudah dihempas jauh-jauh ya. Kamu mau balik ke rumah kamu. Kalau nggak percaya sama umat aku, yaudah kamu tinggal balik aja ke sana. Syukur-syukur kamu masih dijadiin pembantu deh di rumah itu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung. Wika. Kamu sudah pulang? Iya. Kabar kamu gimana? Aku baik, mas. Kamu... Kamu ngapain sih masih balik ke sini lagi, mas? Ya, aku kan pengen ketemu sama kamu. Nah kamu kurang puas ya Udah mempermalukan keluarga aku Asalkan kamu tau ya mas Semua tetangga disini tuh udah membicarakan kamu mas Ya aku minta maaf soal itu Aku janji kok aku gak akan ngulangin kesalahan yang dulu lagi Udahlah mas Cukup ya mas Aku tuh udah capek mas Aku tuh udah Capek pokoknya ngedengar omongan tetangga Tentang kamu Dan sekarang kamu Semudah itu kembali ke rumah aku lagi Iya juga karena aku tuh sayang banget sama kamu Makanya aku balik lagi kesini Tolong ya Maafin aku Mas udah udah dong Sekarang aku udah gak punya perasaan sama kamu mas Perasaan itu semuanya udah hilang Apa? Apa gak salah denger apa? Ya emang kenyatanya seperti itu mas Aku udah gak ada perasaan sama sekali sama mas Agung Aku pikir kamu bisa nunggu aku Ternyata aku salah ya Ternyata bener juga katanya Rumi Kalau kamu itu udah ada pengganti yang baru Iya kah? Oh jadi kamu sudah tau mas Jadi bener itu semua? Iya mas Itu bener Jadi Aku berharap Kamu mau bisa bahagi aja sekarang tanpa aku Karena aku sekarang udah Sama orang lain Jika Kamu gak bisa maafin aku lah Tolong maaf Mas Aku udah maafin kamu Tapi aku minta tolong Kamu jauhin aku Gak usah Mas Agung memikirkan aku lagi mas Karena aku ini udah milik orang lain Kamu serius Kamu gak bohong gak? Emang kau angjelas ya mas Aku tuh ngomong dengan sejujurnya mas Jadi percuma mas Agung datang ke rumah aku lagi Ngapain kamu masih kesini? Bapak Udah Lebih baik kamu pergi dari rumah ini Karena keluarga ini gak butuhkan kamu lagi Pak Pak udah pak Pak udah pak Gak nasi mati tangga pak Pengen minta maaf pak Atas semua kesalahan saya yang dulu Tolong maafin saya pak Bapak sudah maafkan kamu Tapi Bapak gak butuh kamu lagi Tolonglah pak Apa lagi? Kamu seorang nerapidana Cuma membuat malu keluarga ini Tahu kamu? Udah Udah lah pak Udah wiklah Lebih baik kamu usir orang ini Munggu aku lihat mukanya Pak Pak Tolong kasih ada kesempatan pak Sejanji saya akan berubah pak Apa? Memberi kesempatan lagi buat kamu Oh Memberi kesempatan untuk memalukan keluarga ini Iya Udah Keluarga ini gak butuh Orang seperti kamu Nerapidana miskin Udah Lebih baik kamu pergi dari sini Pak Udah pak Mas Satu sayang sama wiklah pak Makanya saya Balik lagi ke sini Tolong pak Sayang kamu Hanya membuat musibah sama anakku Udah wiklah Kamu ngusir orang ini Perlu kamu tahu ya Kamu di keluarga ini Cuma menambah beban Bukan membuat bahagia Iya pak Saya sadar Saya udah banyak salah di keluarga ini Ya syukurlah Kalau kamu sadar Makanya Kamu pergi dari rumah ini Kalau gak ini gak membutuhkan kamu lagi Mas Udah lah mas Mas mending pergi aja dari sini mas Bener apa yang dia omongin sama bapak aku mas Tapi aku tuh sayang banget sama kamu Hei Jangan bilang kata-kata sayang lagi ya Wike sudah punya calon untuk jadi suami Bapak Tolong pak Kasih saya kesempatan pak Sekali lagi pak Udah Lebih baik kamu pergi dari rumah ini Pak Buat apa menampung orang seperti kamu Membuat makhluk keluarga ajar Usir dia Mas Agung Tunggu mas Mas aku minta tolong ya sama kamu Kamu jangan pernah kembali ke sini lagi Aku memang penjahat Tapi Aku bukan pengkhianat Hei tunggu Tadi apa lagi ya pak Perlu kamu tau ya Selama kamu tinggal disini Kamu telah banyak menghabiskan uang Dan kamu harus membalikan Semua itu Pak Rumi Mau apa lagi kamu Terbukti kan Omongan aku Aku gak berbohong kan sama kamu Eh Aku kan sudah bilang sama kamu Jangan kembali ke rumah itu lagi Tapi kamu ngayal banget kan kembali Dan sekarang Kamu itu Sudah dicerai Oleh istri Kesayangan kamu sendiri Dan Kamu itu dihina Habis-habisan Oleh mertua Kamu yang sombong itu kan Makanya Sudahlah Itu urusanku Bukan urusanku Ya enggak sih Aku cuma ikut prihatin aja Kehidupan kamu Waktu kamu ada di penjara Emang kamu selalu di jenguk Oleh istri kamu Enggak kan Terus Setelah kamu pulang Setelah kamu terbebaskan Emang Kamu bakalan diterima kembali Enggak kan Ya ampun Kasian banget ya Jadi kamu Kalau aku jadi wike Aku bakalan mengambil Keputusan yang sama Akan menceraikan suami Yang sudah enggak berguna Seperti kamu ya Sudah kamu harus kecampur Ini urusanku Yang udah Rasai Ada Bang 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 selamat menikmati 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 agung semoga selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati 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 aku bener-benernya conectie kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati meskabung Gak ada kok Orang yang bisa gantiin kamu di hati aku mas Semuanya itu udah Aku rencanain, semuanya itu cuma boongan mas Pasti Kamu sekarang udah dapetin pengganti aku kan mas Pasti kamu udah nikah kan ya Kamu salah besar Justru aku tuh pengen nanya ke kamu Katanya Rumi, kamu udah punya suami baru ya Apa? Maaf loh ya, aku nanya kayak gitu Bentar mas Rumi tuh emang gitu mas Orangnya dia tuh emang Kamu bicarakan rumah tangga kita Enggak kok mas, aku gak pernah Deket sama cowok lain selain kamu mas Malahan setiap hari aku tuh ngelamunin kamu Aku tuh sakit-sakitan gara-gara Aku jarang makan, mikirin kamu mas Kalau boleh jujur Sebenernya aku juga kangen sama kamu Makanya aku beraniin datang ke sini Aku cuma pengen mastiin kamu tuh udah punya suami baru atau belum Maaf ya, aku udah berburu sangka sama kamu Iya mas, aku juga minta maaf ya sama kamu Aku Masih sayang banget sama kamu Aku juga mas, aku juga sayang banget sama kamu Bapak 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 Sayang banget sama kamu Bapak Bapak selalu memikirkan kamu Makanya Bapak sering sakit-sakitan Karena kangen sama kamu Karena kangen sama kamu Oh iya Bapak serius Bapak 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 gak bisa Menjadi orang tua yang baik buat kalian Bapak Bahkan Bapak Iya pak Bapak Gak sebelumnya berisala kok pak Iya pak Ini juga salah kita juga kan pak Apalagi saya Terlalu banyak salahnya pak Saya benar-benar nyesel Udah nak Kamu gak usah Terlalu malu salah seperti itu Mungkin ini Semuanya ujian dari Allah Yang penting Bapak sekarang Meristih umum kalian Bapak Saya benar-benar Makasih banyak ya pak Udah bisa menerima saya lagi Di dunia ini Saya gak punya siapa lagi pak Selain kalian Iya Sekali lagi makasih banyak ya pak Iya Sama-sama